Halo adik-adik, selamat hari minggu. Akhirnya, kita boleh terpercaya bahwa Tuhan akan selamat menikmati kita, memberkati kita, membersemai kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kakak-kakak berharap adik-adik dan semua keluarga juga dalam keadaan sehat. Mungkin kita sedih bahwa jumlah corona di tempat kita semakin bertambah banyak. Gereja tidak memperbolehkan kita beribadah di sana. Tapi, kiranya pertemuan kita saat ini tidak mengurangi semangat kita ya adik-adik ya. Oke, sudah siap untuk beribadah? Sudah siap? Baik, untuk itu kita bernyanyi yuk. Kakak Armando, undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu, mari kita bersukari ya. Nanti dilanjutkan dengan setinggi-tingginya langit. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Mari kita bersukari ya. Karena ini, karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jahat satu, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai ya. Bukan kita, mari kita bersukari ya. Mari kita bersukari ya. Karena ini, karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul, kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai ya. Yang diberikan kita, mari kita bersukari ya. Lebih tinggi nyalami, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih tinggi kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Selamat pagi, adik-adik. Selamat hari minggu. Apa kabar semuanya? Pasti ya, semuanya sehat-sehat selalu. Adik-adik, kakak ucapkan selamat tahun baru. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, jangan lupa kita menyiapkan akitab kita, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, karena pada pagi hari ini, Engkau yang membimbing kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah kami. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan juga berkatika Armando, yang akan menyampaikan firmanmu. Tuhan, bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami isi dari firmanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sudah siap ya yang ternama firman Tuhan, ya adik-adik ya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita bawa puji yang dulu yuk, dari Iunceria 133. Tuhanku Yesus. Dan apa yang menjadi lirik selanjutnya ya? Satu, dua, tiga. Tuhan Yesus, Raja Alam Raya, Allah dan manusia. Kau kukasihi, kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah radam, sungguh erok berseri. Yang lebih indah kau Tuhan Yesus, engkau menghibur yang sedih. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, dan berkasih. Kami bersyukur untuk menyatakan Tuhan. Saat ini, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya, firman Tuhan yang dapat kami pahami nanti, ini menjadi ungkapan syukur kami, sehingga ada perubahan dalam kehidupan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong berkati kakak Armando dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terbujillah namamu. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita adik-adik dari kejadian pasal yang ke-9 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Kejadian pasal yang ke-9 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Diberi judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Kakak Armando akan membacakan bagi kita semua ya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara. Segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Kedalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya yakni darahnya janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu yakni nyawa kamu aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi ya bertambah banyaknya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu segala yang keluar dari bahtera itu segala binatang di bumi. Demikianlah kebacaan Alkitab. Pagi adik-adik Selamat Tahun Baru Wah gak kerasa nih ya udah mau masuki tahun yang baru tahun 2021 Eh tapi adik-adik ingat gak sih peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 2020 kemarin Nah Kakak Armando tunjukin nih gambarnya nih Ada yang tau ini apa? Hmm? Ya betul sekali ini virus corona Huh nyebelin banget sih ya Virus ini gak selucu yang ada di gambar loh Virus ini bisa membuat kita sakit bahkan mematikan Lihat nih gambar yang gambar yang Kakak Armando lagi tunjukin Ngeri gak kalau kita terkena atau tertular virus corona Belum lagi kasihan ya para dokter dan perawat kita yang setiap hari merawat pasiennya dengan menggunakan pakaian seperti yang ada di gambar tiga ini Belum lagi akibat-akibat corona lainnya kita gak bisa sekolah papa mama gak bisa kerja gak boleh keluar rumah gak boleh ketemu teman-teman kita yang paling sedih kita gak bisa impa loh di gereja kangen gak kangen gak sama kakak-kakak layannya kakak layannya udah kangen kok sama adik-adik menderita banget ya rasanya ya eh habis itu di penghujung tahun negara kita diperhadapkan dengan demo-demo dari kakak-kakak mahasiswa dan buru-buru pekerja hmm nah adik-adik kakak Armando mau bilang demo sih tidak masalah ya adik-adik ya tapi yang jadi masalah demonya ini menjadi anarkis loh dan vandalisme kerusuhan kerusuhan pembakaran fasilitas umum yang terjadi dimana-mana aduh sedih banget kok jadi mirip dengan kisah bapak Nuh ya adik-adik ya yang dari perikobacaan kita tadi dimana Tuhan Allah menghukum manusia dan dunia dengan didatangkannya airba untuk memustahkan semua bumi dan isinya kecuali Nuh dan seisi bateranya masih ingat gak berapa orang yang selamat di dalam batera itu 8 orang kan nah kalau adik-adik jawabnya 8 berarti adik-adik benar-benar masih ingat mantap oke pasti saat itu bapak Nuh dan keluarganya sangat sedih melihat hancurnya dunia eh tapi kemudian ternyata amarah Tuhan tidak bertahan lama loh adik-adik karena setelah itu Tuhan mau mengadakan perjanjian dengan bapak Nuh dan seluruh ciptaan bahwa Tuhan tidak akan pernah menghukum manusia lagi dengan airba bahwa Tuhan tidak akan pernah menghukum manusia lagi dengan airba bahwa Tuhan juga akan mengampuni dan kembali mengasihi bahkan Tuhan juga memberikan janji untuk memelihara manusia dan seluruh alam ciptaan bahkan memberkati Nuh dan semua keturunan-keturunannya indah banget ya janji Tuhan kita adik-adik seindah pelangi yang menjadi tanda perjanjian Tuhan dengan bapak Nuh dan janji itu masih diteruskan ke dalam kehidupan kita saat ini loh Tuhan masih akan terus menjaga memelihara mengampuni dan mengasihi bahkan akan terus memberkati kehidupan kita baik kemarin hari ini sampai kepada masa depan kita jadi adik-adik kita gak boleh khawatir ya atau tak menjalani tahun 2021 ini walaupun 2020 kita hadapi dengan jalan yang berat sesuai dengan kehidupan kita masing-masing tapi percayalah kalau tahun 2021 ini pelangi kasih Tuhan akan nampak dalam kehidupan kita dan yang pasti kalau Tuhan sudah memampukan dan memberkati kita harus semakin semangat ya untuk melayani Tuhan dan melayani sesama dengan karya-karya kebaikan di dalam kehidupan kita baik adik-adik jadi kakak Armando dan kakak Kalayan ucapkan selamat tahun baru bagi kita di minggu pertama ini kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semuanya Shalom setelah belajar dari kisah kita akan berespon pujian dari Nijiria 144 judulnya hujan-hujan ketika kita menyanyikan mirip ini pun mengisahkan tentang Nabi Nuh dan semua saudara-saudaranya juga mari kita bernyanyi dari Nijiria 144 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima satu dua tiga hujan-hujan tak hentinya hujan dunia keras empat puluh hari hujan-hujan nangis jadi air hujan-hujan hujan-hujan dan semua orang mati dan berang dalam batir ini gunung yang tertinggi ikut terbenang hidup-hidup masih ada hidup dalam air terbang lu yang membawanya atas pita arah dalam batera bapak ibu anak dan menangku hewan dan serba hidup dalam batas sampai di saat menuju air air terbang isi batas selamat bersejahtera bumi mengering ala ikat janji lihatlah pelangi beruk berseri di berdoa syafaat Untuk itu mari kita lipat tangan untuk teman-teman kita, mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan nikmatmu yang masih engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan Sehingga kami masih bisa melakukan ibadah kami seperti biasanya ya Tuhan melalui video virtual ini ya Tuhan Tuhan kami juga ingin mengucap syukur karena kami masih diberi kesehatan dan juga masih diberi nafas kehidupan Sehingga kami masih bisa beribadah pada saat ini ya Tuhan Dan juga Tuhan kami ingin mengucap syukur atas pergantian tahun 2021 ini Tuhan Kiranya kami semua menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan Menjadi anak yang patuh terhadap orang tua dan juga menjadi anak yang baik ya Tuhan Tuhan pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan Kiranya engkau berkati bangsa negara kami ini Kiranya engkau berkati Bapak Presiden dan juga wakilnya dan para menteri-menteri yang lainnya Dan juga pemerintah-pemerintahan yang ada di Indonesia ini Tuhan dari yang tertinggi hingga yang terendah Dan juga Tuhan kami ingin berdoa untuk bencana alam yang terjadi di Indonesia ini ya Tuhan Kiranya engkau selalu beri ketabahan bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana alam ya Tuhan Dan juga kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang sedang lemah fisik ya Tuhan Ya itu sakit Kiranya engkau angkat penyakitnya ya Tuhan agar orang-orang yang sakit saat ini ya Tuhan dapat sembuh kembali Dapat beraktifitas kembali seperti biasanya ya Tuhan Dan juga Tuhan kami ingin berdoa untuk orang tua kami Kiranya engkau selalu berkati orang tua kami dalam pekerjaannya Dan juga engkau selalu beri kesehatan panjang umur kepada orang tua kami Kami juga mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan orang tua yang luar biasa bagi kami semua ya Tuhan Anak-anakmu ini ya Tuhan Tuhan kami ingin juga berdoa untuk studi kami Tuhan Belajar kami kiranya engkau berkati Belajar kami dalam pendidikan kami agar kami dapat menjadi pelajar-pelajar yang baik ya Tuhan Dan juga Tuhan kami ingin berdoa untuk pandemi yang sekarang masih terjadi di Indonesia ini ya Tuhan Kiranya engkau segera Semoga pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan Agar kami semua bisa berkumpul beribadah seperti biasanya ya Tuhan Dan juga Tuhan kami ingin berdoa untuk semua teman-teman kami yang belum bisa mengikuti pada video dalam video virtual ini ya Tuhan Kiranya minggu depan mereka bisa bergabung bersama kami Juga berkati kakak-kakak layan Semua yang ada di pelayanan Anak ini ya Tuhan Dan juga engkau berkati semua teman-teman kami Dan juga kami ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan Kiranya engkau berkati Selalu berkati gereja kami Agar gereja kami selalu maju Dan juga berkati jemaat-jemaatnya agar selalu taat untuk pergi Untuk beribadah dan untuk memuji nama-Mu ya Tuhan Tuhan inilah doa kami Doa ini kami tutup dengan doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Kuduskanlah nama-Mu Datanglah kerajaan-Mu Jadilah kendak-Mu di bumi seperti di sorga Dan berikanlah kami Pada hari ini Makan kami yang secukupnya Dan ampunlah kami Akan selan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah terhadap kami Dan janganlah membawa kami Ke dalam percobaan Karena engkau punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Jadi adik-adik Demikianlah Inva di awal tahun 2021 ini Kiranya Kita berdoa Agar pandemi ini Dapat semakin berakhir Ya Tahu semangat bagi adik-adik Selamat memasuki Kehidupan yang baru Yang ada di juga mungkin akan masuk sekolah sebentar lagi Tahu semangat Jaga kesehatan Ikuti protokol kesehatan yang ada Dari kami kakak-kakak layan Mengucapkan Selamat tahun baru 2021 Tuhan Yesus Memberkati adik-adik Dan keluarga Dadah Selamat hari minggu Shalom Adik-adik Semangat bagi adik-adik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati